Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau beritahu satu game baru yang saya baru coba kemarin Dan ini cukup menarik, kenapa? Karena game ini game idle dan bener-bener idle Dan dia punya fitur yang mirip dengan Ragnarok yaitu shared storage Jadi seperti Ragnarok dulu shared storage Tapi pakai ngebot, akhirnya pindah-pindahkan barang via storage ke satu main cap terutama Nah ini juga demikian, punya storage Tapi ya gambarnya lebih sederhana, tapi still game-nya Bukan untuk game yang fully play all the time kayaknya Nggak dimainin terus-terusan Tapi dari waktu ke waktu, lu bisa balik terus ngeliatin apa yang lu dapat Dia juga punya system luck yang nge-drop barang-barang khusus dan seterusnya Nanti saya akan tunjukkan, contohnya kita mulai dari sini Jadi ini adalah karakter utama saya Dia adalah impossible Level 9 dan sekarang disitu ditulis fighting frogs Kita ada strength, agile, wisdom, and luck Saya sengaja mencoba Oke, jadi sekarang kita coba play the game Game ini quite fun Nah ini dia, AFK Games Siurkan sama 36 minutes Jadi dia simpanin barang-barang yang lu dapat Di tombol lantai Dan sekarang kita mau nge-check Apa kita ada level Yes, dan saya akan tambahkan semuanya ke luck lagi Saya ingin tahu apa yang terjadi jika kita full luck Tapi disitu ada increase your base luck by 41 luck boost drop rate XP gain and other range Oke, range itu ya belly-belly yang lain gitu Dia nggak jelasin lebih jelas lagi atau lanjut Apa sih, disini kita punya karakter Level 10 beginner HP max 19, max mp20, damage 25-70, strength, agile, wisdom 440, luck 45, crit chance 5.9, crit damage 1.21 And then, akurasi 93, defense 3, movement speed 101%, drop priority 1.11 Di sini ada skill info Jadi ini ada life skill juga Yang sejauh ini terbuka baru yang tiga ini Mining, smithing atau smithing Menempa di gembaran Atau yang tiga itu gambar pohon adalah wood cutting Jadi ngumpulin kayu Di sini ada inventory, carry capacity, storage Gitu sih Ini ada Dapat barang yang jatuh drop dari monster Kita Atau kita buat Baru kita Pakai Ini kita Yang lain itu saya dapat semua 25 Ya ini tools tools Kalau kita punya bisa dipakai Untuk enhanced ability on gathering Ini food-foods nya Belum ada saya masih di tahap awal Ini equipment-equipment nya Oke Ya itu saja di bagian items Dan di sini kita punya tombol auto Dia langsung jalan sendiri Dan attacking Oke Kalau kita punya skill Kita bisa pakenya di sini Ada 2 bar Tapi tidak ada Karena kita masih on auto Subhanallah itu di lantai Kita ambil Sudah Dia jalannya bukan pakai Apa namanya Movement path Yang kiri biasanya Tapi dia pakai Where do you click Di sini dia jalan Jadi contohnya Ini saya matikan auto nya Terusnya ke sana Tuh Ada tambah begitu Oke Nah Sekarang kita lakukan Dia sudah berjalan Kita coba lihat ke talent Jadi di sini talent Itu adalah talent Points yang biasa Ini help booster Ini empty booster Ini star player If 0 star time Swinds Star tennis Alhandro Jadi Bladar-bladar Ini Benceca bet Karena saya Sama satu Tapi Ini tembakan saya Di sini Bleh ada yang terbuka juga ini ada server-series karena belum ada apa yang dibuka terus disini ada buckled up ini increase defense ganti-ganti pun bonus 5 itu selalu ditambahkan kepala sakitnya dan ini kita punya strength untuk dijelaskan strength gunanya apa boost for warriors, accuracy for archers, accuracy for mining, and other skill warrior specialization kalau ini adalah agai, dia boost damage for archers, accuracy for mages, efficiency for fighting, and other skills for archers specializing ini wisdom, wisdom ini bukan the wise industrial base wisdom, cipulanya untuk mage, accuracy for warriors, efficiency for chopping, and other skill mage specialization jadi dia tuker-tukerin gitu terus ini yang saya pilih, ini reward, untuk semua house yang disebutkan, drop rate, exp gain, and other ones terus saya mencoba lah karena saya penjadinya, ini krase game jadi kenapa nggak ngealik tau-tau kalau kita ada yang pernah sempat main atau bot, itu udah dapat banyak, happy mafia dan pernah terbukung guna, ya tentunya kita ngealikan monster, kaku kaku, kaku 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 oh iya, di dalam game ini ada kartu, nanti kita bicara langsung, nah ini adalah boost damage, go to all monsters, biasanya 2% Ini kalau ditambahkan hasilnya dengan 1 koin sama dengan 10% Terima kasih naik level 1,5 minit Itu berarti semua damage kita menggunakan apapun Di akhirnya final damage ditambah 10% Oke Untuk soal skill sudah selesai Kita ambilin barang dulu Kita lanjut lagi Yup Ini pressure juga Mereka ada apa Terus tambah Somehow kita sudah level 10 Ini monster tidak bisa membunuh kita Dulu waktu pertama level 1 Saya coba exploring area map Tanpa leveling Satu kali sentuh mati Dan ini tidak tahu kenapa Karena baru menangkapnya Nah Ini Yang ini Sebenarnya Mereka baru 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 6 more cards to level up bisa level up tap on card again to kalau memasang terus yang ini adalah hadih-hadi yang kita mungkin dapatkan 1 dari 264 kali bunuh itu bisa dapat player drop kalau kita nge-tap nanti bisa lihat isinya kalau frog leg 1 per 5 kemungkinannya dia jatuh dan small mana potion 1 per 500 ini ada 4.000 dan ini 10.000 masih lama sekali nah ini rare drop nya look at that hadiah dari rare drop nya adalah small mana 121 per 10 ini celana 150 itu ada per 834 per 100 per 100 ini per 100 ini kayaknya bandana 1 per 4 itu apa itu makanan kayaknya food nah terus ada 834 gak tau apa itu dan ada mega rare kita pencet lagi isinya holy shit oke kalau kita dapat mega rare jadi di dalam ini 1 per 2 1 per 2 1 per 10 1 per 10 1 per 15 1 per 10 and damn bro di dalam sini masih ada 1 per 3 udah bentuknya kayak mana ya berarti kayak tambah enak juga oke by the way kalau yang ini dari smite dari fire force dapet ya gitu aja terus ini ada family bonus mungkin lagi ada situer family yang jauh di sana ada situer friends dan ada guild ini ada hal lucu yang dibezat reclaim dan dia menghasilkan hadiah sebab itu per beberapa menit sekali saya gak hitungin tapi saya beli copay setelah berapa lama dia bakal dapet dan barang oke tadi itu tadi barangnya adalah benang oke dan ini tadi saya bilang adalah centen c ini adalah walid taksi ini adalah bahan di tamor dalam kali kita membuat boxing jadi kita membuat abang membuat jatah dan extra damage juga jadi ini adalah mapnya ini pun dari peta safi blunderhills blunderhills di froggy fields kita sekarang gitu-gitu dan ini blunderhills masih banyak peta yang lain contohnya seleksi ini adalah tulisan atau sedang apa yang lain oke kita mati matinya oke sekarang kita akan turun bergantung Terima kasih telah menonton 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 Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yes Okay Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton kita aim for 30 level 30 selamat menikmati 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 selamat menikmati